Intro Pelantikan Dewan Pengurus Wilayah atau DPW Partai Umat Provinsi Sumatera Utara yang berlangsung di Hotel Badani Medan pada hari Sabtu kemarin turut dihadiri langsung oleh Ketua Majelis Juro DPP Partai Umat Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Rahis Pelantikan Pengurus DPW Partai Umat Provinsi Sumatera Utara langsung dilakukan Ketua Umum DPP Partai Umat Ridho Rahman Partai Umat Besutan Amin Rahis berlaku bintang kuni menunjuk Heri Batangari Nasution sebagai Ketua Bagus Sandoku sebagai Sekretaris serta Syamsir Alam Dubis Selaku Bendahara DPP Partai Umat Provinsi Sumatera Utara periode 2021-2025 Sebagai Ketua, Heri Batangari menyatakan DPW Partai Umat Sumatera Utara akan terus siap membesarkan nama Partai Umat dan Partai Umat nantinya mendirikan sekolah dan pasar umat yang berbentuk platform digital demi mencerahkan anak bangsa dan menyaksikan perekonomian yang lebih maju Dalam acara pelantikan tersebut, tokoh reformasi Amin Rahis juga menyampaikan orasi politik tentang kondisi politik tanah air menjelang pemilih 2024 Saya yakin dan percaya Partai Umat Sumatera Utara dengan waktu yang sempit pada waktu itu Kemenkumham kita bisa menyelesaikan dengan secara singkat Namun, dengan ada beberapa waktu yang lagi nanti kita mendapatkan verifikasi faktual dari KPU Insya Allah Partai Umat Sumatera Utara akan mendapatkan sesuatu legalitas menjadi satu partai yang akan ikut pemilu di tahun 2024 Usai menghadiri pelantikan, rombongan menilis juru DPP Partai Umat bertolak kepada Aceh untuk melantik DPP Partai Umat Tanggul Aceh Darussara Bermedan Sumatera Utara Tim Liputan BNewsTV BNewsTV